Inilah News Update pukul 7 dalam rangka menyambut hari lahir Bayangkara ke-74 1 Juli di Telantas, Polda, Metro Jaya membagikan paket beras sebanyak 22,5 ton dengan target pondok pesantren, panti asuan, dan panti jompo. Kegiatan itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian polisi untuk membantu meringankan beban masyarakat menghadapi COVID-19. Di Telantas, Polda, Metro Jaya, Kombes Pol Sambodoyogo memimpin pelepasan 150 unit mobil polantas yang membawa 22,5 ton beras. Kegiatan sesuai instruksi Kapolri dalam rangka hari raya, hari lahir Bayangkara ke-74. Bakti sosial menjadi pilihan polisi sebagai bentuk kepedulian meringankan beban masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. 22,5 ton beras ini dibagi menjadi 4.500 paket yang akan disalurkan ke 77 pesantren dan panti asuan di wilayah hukum Polda, Metro Jaya. Semoga mudah-mudahan kedatangan kita akan menimbulkan ini sebagai bagian dari rangkaian untuk hari Bayangkara yang ke-74 di mana salah satu rangkaian tersebut adalah kegiatan praktik sosial. Maka jajaran di Telantas, Polda, Metro Jaya, hari ini melaksanakan bantuan sosial dengan tema polantas masuk pesantren dan panti asuan. Hari ini ada 77 pesantren dan panti asuan di seluruh wilayah Kepolda, Metro Jaya, dengan kita akan memberikan bantuan sebanyak 22,5 ton atau 4.500 paket beras kepada Jaya, Polda, Iying,